Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Satrio Bagal Tenatlah kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengisir buah pisang agar tidak melukai pisangnya ya nah ada bagusnya kita gantungkan terlebih dahulu di atas seperti ini tahapan pertama kita menggunakan alat sisir yang seperti ini ya alat sisirnya ini biasanya digunakan untuk menyisir pisang buah kafendis atau di perkebunan-perkebunan dan jika Anda tidak memiliki ini Anda bisa menggunakan cutter yang sangat tajam atau mungkin bisa menggunakan arit yang ujungnya pun kecil seperti ini yang jelas harus tajamnya oke tahapan tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah satu kita ambil yang paling bawah dulu jangan yang paling atas tujuannya agar untuk mempermudah lihat oke nah seperti ini nah jika ada ujung seperti ini kita potel seperti potel saja lanjut seperti ini seperti ini hasilnya ya sangat mulus langsung kita patahkan seperti ini angkat nah akan membuat pola seperti ini hasilnya sangat bagus lanjut lanjut bisa juga dibalas dari arah depannya ya angkat lagi seperti ini patahkan hasilnya ya hasilnya ya sangat bagus oke jadi untuk teknik menyisiran digantung seperti ini tidak melukai pisangnya ya sangat minim sekali untuk rusak pisang atau pisangnya rusak angkat 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 lagi patahkan patahkan oke kita lakukan lagi ya barangkali barangkali disini agen-agen semua belum terlalu muta pisah atau belum muteng ini seperti ini oke ini belum saya postret ini jadi agak tumpul tidak apa-apa lah ya kita kan agen-agen di rumah pisaunya agak tajam ya angkat lagi patahkan lagi hasilnya sangat bagus semakin atas biasanya semakin agak sulit ya oke angkat lagi gigalnya patahkan lagi patahkan lagi seperti ini patahkan oke hasilnya ya sangat bagus rapi pisang aman tidak terluka tidak leceh tidak leceh patahkan lagi kita tidak leceh tidak leceh sebentar tempat ayo diusahakan pisaunya yang benar-benar tajam ya kan biar hasil sisirannya benar-benar maksimal angkat lagi, patahkan seperti ini kalau yang bagian atas seperti ini biasanya agak sulit kita bisa lakukan secara manual aja ya bisa dikelilingi oke saya coba dulu yang atas ini biasanya agak sulit karena dia itu memang tinggal satu jadi agak sulit ini, jadi kita harus lakukan seperti ini kita bisa membuat keliling dulu seperti ini kalau pisau anda tajam, pasti dilakukan teknik seperti tadi bisa karena ini belum saya asah ya saya gunakan pakai teknik seperti ini seperti ini, kita buat jalan dulu kalau jalannya nanti sudah agak dalam kita tekan, ini tahan, kita tekan dan patah bisa dibuang lalu kita bereskan oke ini hasilnya seperti ini ya hasilnya bisa kita rapikan lagi usahakan bawahnya kalau pengen lebih rapi lagi tidak lecet alasnya kita gunakan alas guni guni atau busa ya biar bawahnya itu tidak lecet nah sementara mungkin itu dulu untuk saat ini ya tutorial kali ini tutorial yang sangat mudah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya saya Satrio Gagal Tenar dan Ciamis melaporkan oke sebelumnya ini saya kenalkan ini adalah pisang keraja naga oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh